Intro Badan urusan rumah tangga DPRRI berharap PT Asuransi Jasa Indonesia atau JASINDO dapat menyediakan fasilitas pendukung seperti transportasi antar daerah dalam upaya penanganan pasien gawat darurat. Hal tersebut mengumumkan oleh Wakil Ketua BWRT DPRRI Agung Budi Santoso dalam kunjungan spesifik BWRT DPRRI ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Hodijah Provinsi Gorontalo. Agung menilai prosedur pelayanan dan fasilitas di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Hodijah cukup memadai. Adanya perbedaan kapabilitas dan kapasitas di masing-masing daerah, Agung meminta PT JASINDO untuk meningkatkan pelayanan di fasilitas pendukung, yaitu transportasi. Hal ini untuk mengantisipasi keadaan gawat darurat terutama yang membutuhkan penanganan khusus secara cepat. Kalau di daerah itu tidak mempunyai perawatan yang cukup, tentunya dia bisa melanjutkan perawatan itu di kota lain. Kalau memang di daerah itu tidak ada, tentunya kita bisa meminta kepada JASINDO untuk memberikan fasilitas, misalnya pesawat terbang untuk mengantar. Hasnada disampaikan oleh Nasirul Falah Amru, yang mengatakan bahwa pelayanan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Hodijah sudah memenuhi standar. Falah Amru juga meminta PT JASINDO sebagai provider harus sigap dan siap untuk pelayanan bagi peserta asuransi, terutama anggota dan keluarga. Pelayanan yang harus lebih maksimal dan kerjasama dengan JASINDO yang itu harus senantiasa dioptimalkan. Memang ada beberapa bagian yang lagi dirinovasi, tapi itu kan juga bagian dari peningkatan kualitas dari pelayanan itu sendiri kepada masyarakat, khususnya di Gorontalo. Dari Gorontalo, Kori Elisabethi dan Rituan Bai, TVR Parlemen, melaporkan.